Emiten yang bergerak di bidang real estate PT Andalan Sakti Prima Indo TBK dengan kode saham ASAPI menyiapkan fokus untuk mengembangkan proyek yang sudah berjalan. Corporate Sekretari Andalan Sakti Prima Indo Arnoldus Janssen Kustianto mengatakan, dana segar yang diperoleh dari hasil penawaran saham perdana atau Initial Public Overing IPO sebesar 34,65 miliar rupiah akan digunakan perseruan untuk pengembangan proyek yang dilakukan oleh anak usaha. Saat ini kinerja perseruan didukung oleh dua anak usaha yang masih dalam laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia. Ekspansi perusahaan, perusahaan bercana untuk memulai pengembangan proyek perumahan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Jadi untuk saat ini fokus utama ekspansi yaitu untuk mengembangkan proyek tersebut di Parung Panjang.